Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sobat isti dimanapun berada Salam sehat dan sukses untuk kita semua Sebelum masuk ke pembahasan Kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia isti Yaitu Papa Jo, Edi Cegi Cen Bungo, Yaakub Barpati Putih Nafia Hap-Hap, Taliyahawa, Arus Bawal 79, Dipahima, Ompal Bai, Matuhan 669 Channel, Diataro Seribu Makna Terlupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami Yaitu Semoga selalu diberikan kesehatan Serta sukses dunia akhirat Dan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe ya Karena kalau bukan kalian siapa lagi Dan kalau bukan sekarang Kapan lagi Kembali lagi di channel isti Pada kesempatan kali ini Akan membahas Cara membuat POC dari Daun Singkong Daun Singkong Biasa digunakan sebagai bahan masakan Namun Dalam dunia pertanian Daun Singkong bisa diolah menjadi pupu organik cair Daun Singkong digunakan sebagai pupu organik cair Terutama karena adanya unsur nitrogennya Nitrogen sangat berbaran Dalam menyuburkan tanaman Seperti kita ketahui Tanaman sangat membutuhkan nitrogen Dan unsur hara lainnya Sehingga Daripada yang menggunakan pupu kimia Sobat isti bisa memanfaatkan pupu organik cair Dari daun singkong Bahkan Cara pembuatan pupu organik cair Dari daun singkong ini Hanya membutuhkan dua bahan Yaitu daun singkong dan air Untuk cara membuatnya Yang perlu dipersiapkan Pertama adalah bahan dan alat Pertama siapkanlah Satu genggam dalam singkong Kedua air bersih 5 liter Ketiga alat pemotong atau blender Keempat alat penyaring Kelima ember Dan keenam gayung Kedua Cara pembuatan Siapkanlah daun singkong Lalu cuci hingga bersih Kemudian setelah bersih Daun singkong Dipotong-potong Hingga halus Dan jika sobat isti malas Dalam memotong-motong Bisa menggunakan blender Jika semua daun singkong Sudah halus Maka langkah selanjutnya Masukkan daun singkong tersebut Kedalam ember Langkah selanjutnya Kemudian Masukkan air bersih 5 liter Lalu Adu hingga rata Dan tercampur Nah yang terakhir Cara penggunaan Setelah bahan bahan tercampur Tahap selanjutnya Yakni Menyaringnya Dengan penyaring Ambil Ambil Air Saringan Tersebut Dan buang Ampasnya Kemudian Air siap Dikocorkan Pada tanaman Buah Bunga Atau sayur Hendaknya penyiraman Dilakukan Pada pagi Atau sore hari Dan siramkan Pada seputaran Pangkal tanaman Namun Tanaman Hendaknya disiram Seminggu sekali Atau Ketika media tanam Sudah benar-benar kering Untuk penyiraman Terlalu sering Dapat mengakibatkan Akar busuk Atau rusak Dan tanaman mati Untuk Pupu organik Cair ini Bisa diaplikasikan Pada semua jenis tanaman Misalnya Baik tanaman hias Maupun tanaman sayuran Seperti Bunga anggrek Bunga jenda bolong Seledri Dan kacang panjang Nah demikianlah Pembahasan Cara membuat POC Dari daun singkong Semoga bermanfaat Bagi sahabat istri Di rumah Ada sedikit kata Tak perlu malu Jadi anak petani Hidup di desa Sebab Petani sangat berjasa Dan bekerjaannya halal Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh